Selamat datang di Yonky Show! Selamat datang kembali di Yonky Show. Gimana Bang? Baik dong. Kita syuting lagi Bang ya. Iya. Setelah sekian lama gak syuting, lama banget nih kita gak syuting. Lu gimana kabar lu? Baik. Baik, ada kerjaan apa lu sekarang di rumah? Kerjaannya ya, bikin-bikin musik, belajar-belajar midi, berdamai dengan zaman ya. Karena teknologi kan mulik-mulik, biar lu gak bisa-bisa juga gitu. Kalau aku lihat kau di statusnya terbang-terbang terus ya Bang ya. Itu top sih. Gimana, gimana Yong? Kerjaan udah mulailah Yong ya? Udah mulailah, Buci Tuhan. Udah mulai ada festival on-site kan Bang kan. Didoakan terus-menerus gitu lah. Nah, gue tuh pengen suatu saat bawa band gue yang ada di Yonky Show ini gitu. Buat bareng siapa tau gitu. Iya lah. Maksudnya. Pasti ada itu nanti. Kan kalau bisa latihan barang anak-anak kan bisa latihan pakai studio keren nih Bang. Ini studio keren gimana nih? Di mana kita nih? Di MW. Pas lagi dong. Ah, pas. MW Music Studio. Pas, pas. Terus ya tutup-tutup siapa tuh Yong? Nah, ini dia nih. Kopi Joni, terima kasih. Tadi sempat minum kopi itu Bang. Asik gak? Asik. Sempat makan. Asik kan? Ikannya Yong? Ikannya sedop sih. Sama dor kepaya. Ini dia tempatnya ada di Gading Serpong dan Kelapa Gading. Iya, iya, iya. Di dua tempat. Tempat nongkrong juga enak ya? Tempat nongkrong enak banget. Jadi kalau yang di Gading Serpong itu ada bistronya. Jadi enak. Enak ya? Kita bisa buat. Gimana? Hari ini kita shooting. Ya, agak lain lah ya. Kalau yang sekarang ini ya. Agak enak. Muka lu juga segeran loh. Oh, segeran. Seger. Rambut bagus. Baju bagus. Gak usah disebut bagus belum sponsor dia. Iya, iya. Jadi gimana? Gimana? Untuk bintang tamu kita kali ini siapa? Yong Prisen dong. Bintang tamu kita kali ini. Legend lah buat gue. Buat lu juga lah tentunya Bang. Pasti dong. Legend. Dan dia. Maksudnya gini. Orang tau lagunya dia. Tapi gak banyak orang tau bahwa dia yang ciptain lagu. Lagu itu. Satu. Terus yang kedua. Selain sebagai pencipta lagu. Dia juga menaikkan tugas yang mulia menurut gue Bang. Apa tuh? Sekarang. Ngajar anak-anak autis. Wah keren. Keren. Nanti kita kulik ya. Nanti kita kulik. Jadi tidak berlama-lama lagi tanpa panjang lebar, tanpa panjang kali lebar, tinggi kali dalam, luas kali apapun tidak mau. Sekarang saya present salah satu pencipta lagu legendaris di Indonesia. Tito Sumarsono. Selamat datang Om Tito. Selamat datang Om Tito. Terima kasih sudah di tengah kesibukannya mau datang mampir ya Bang ya berbagi sama kita yang muda-muda ini ya. Gimana Om Tito? Sehat? Sehat sehat Alhamdulillah. Sehat sehat. Keren ya Om ya. Mau banget dong. Sekarang rambut mulai memutih tuh Om ya. Tapi ganteng Om ya gitu Om. Iya kalau di chat malas lagi. Udah lah gini aja. Malah belang kan Om. Asli. Itu keren loh. Nah Om sekarang kegiatannya apa nih Om? Ya itu tadi kalau yang setiap hari saya ngajar. Terus ada dua kerjaan, ada kerjaan satu lagi yang memang saya menangani khusus royalty-royalty karena pencipta lagu. Berarti teman-teman pencipta juga barengan sama Om? Iya di LMK. Jadi kita yang mengkoordinir untuk mengkolek lagu-lagu di seluruh karaoke, hotel. Boleh sedikit cerita dong Om tentang royalty-royalty perkembangannya per sekarang itu gimana Om? Royalty sih sebenarnya mustinya udah bagus ya. Iya ya. Cuman memang masih ada yang belum di klop gitu lah yang belum klop. Artinya ada beberapa kepentingan-kepentingan yang masih belum klop gitu. Tapi kalau soal untuk komposer sekarang dapat itu sebenarnya udah bagus. Karena apalagi dengan adanya digital nih. Gampang di cek ya Om ya? Lebih gampang kan gak bakal bisa dibohong lah gitu. Jadi kayak kalau misalnya Yongki punya karya terus dia mau ngecek juga bisa aja kapan-kapan aja gitu ya. Bisa, sebenarnya digital udah oke lah. Makanya itu yang kita pengen digital ini sekarang lebih cepat ya. Kibarannya kalau di klop itu masih manual jadi agak sulit juga kita. Sering terjadi apa ya Om ya? Manipulasi kalau kayak gitu ya? Banyak lah banyak yang terjadi. Artinya tidak puas komposer yang merasa lagunya dipakai. Tapi yang cipta ini gitu-gitu aja gitu. Memang sedih juga sih. Makanya kita sekarang dengan adanya digital mustinya memang para pengurus-pengurus itu udah mustinya memang udah bener-bener terbuka lah. Karena kan memang zaman digital ini udah gak bisa lagi bohong-bohong tadi terdata komplit gitu. Lah sekarang pertanyaannya Om kayak Yongki dia punya karya. Terus kalau mau masukin karyanya ke yang apa tadi Om? LKM. 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 Cuma kalau dulu kan lagu itu cuman satu kaset misalnya ada 12 cuman lagu satu yang di cover. Lagu dalamnya gak ada gitu. Kalau sekarang jaman udah bebas banget dan udah gak perlu lagi bikin album sebenernya single itu bisa dimasukin terserah mau dimana ada LMK sekarang ada 11. Lembaga manajemen collecting ada 11. Ada KCI, ada pengari. Oh itu connected ya Om ya? Iya itu semua. Nah kalau aku di LMKN, ada N nya. Apa tuh Om singkatannya? Lembaga manajemen collecting nasional. Nasional. Jadi diatasnya LMK ini kita jadi koordinatornya. Oh gitu. Di Kumham. Berarti Om Tito bukan hanya sebagai pencipta lagu, bukan hanya sebagai main bass penerima lu Bang. Gue tau. Cuman dia sekarang udah one step ahead lagi gitu, udah maju. Iya dong. Dan maksudnya bener-bener berkarya bagi bangsanya gitu. Dan membantu para pencipta lagu. Karena kan saya jadi pelaku. Iya. Nah itu dia tuh pertanyaannya tuh. Karena saya pelaku jadi paling tidak tau lah dimana hal-hal yang kok gak cocok lah. Turut merasakan apa yang. Karena pelaku. Karena pelaku. Nah ngomong-ngomong komposer nih Bang. Hari ini gue pengen kasih sedikit kejutan nih Bang. Sebelum. Apa tuh? Kita lanjut ngobrol. Dan kita. Apa ya. Kita kulik-kulik Om Tito dari hal yang lain. Oke boleh boleh boleh. Lo mau ngasih apa sih Yong? Om Tito dengerin ya. Ciao. Ciao. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kebanyakan Terima kasih telah menonton 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 Aku akhirnya Terima kasih telah menonton 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 Saingan juga. Beda sama sekarang. Iya artinya yang tampil orang tahunya kita-kita aja gitu. Kalau sekarang kan capek bos. Buka Youtube semua ada apa-apa. Anak punya idola masing-masing. Kalau dulu kan harus kenal produser baru bisa rekaman. Sekarang orang asal ngeplag nyanyi ya. Bisa taruh Youtube selesai. Kalau dulu gak bisa. Harus kenal produser. Kalau dulu mukal harus bagus. Om dulu termasuk ada di circle ganteng lah ya. Gak yang cewek. Kalau cowok gak terlalu hitung. Cewek. Cewek harus cantik. Om aku nanya dong om. Kalau laguku persembahkan. Itu om dapet apa tuh om? Itu kan meledak tuh lagu tuh om. Iya dari semuanya sih sebenernya. Kalau saya boleh jujur ngomong. Memang belum ada yang bener-bener wah gitu ya. Masa sih lagu itu gak wah tuh? Kalau dari lagunya sudah wah sih sebenernya. Kalau lah segalanya. Kisah cinta aku. Sudah wah sih semuanya. Cuman mungkin sekarang saya juga di posisi mengurus ini. Saya juga ngerasa bahwa banyak hal dulu yang memang kita gak mendapatkan yang sesungguhnya gitu. Pas lagu itu meledak kan lagunya tuh om? Iya. Itu gak sengaja. Jadi itulah album saya ketiga sebenernya. Satu dua. Om kalau gak salah main piano ya? Gak di video klipnya. Pengen main piano. Iya. Warna putih. Iya. Selalu saya pasti komposisi bikin film video pasti piano. Saking pengen main piano. Nah terus itu kan meledak tuh lagu tuh om. Itu mobil Starlet dapet lah tuh om ya. Starlet dapet tuh satu. Yang kamu tuh. Silver. Oke sedap. 87 kan Starlet. Itu lagu tuh pecah loh. Starco Starlet Kotak. Gimana bang? Ya gimana? Kehidupan itu sebetulnya ya gue tuh seneng gitu ngeliat kehidupannya om Tito yang dulu bener-bener bisa bikin lagu top. Tapi sekarang masih mau dateng ke Yonki Show. Wah itu. Mau dong. Siapa yang berkolaborasi? Makasih loh om. Mau banget gitu. Makasih loh om. Makanya aku ceritakan tadi. Aku yang pengen kenal dia. Ternyata pas Ronan bilang. Jadi gini om. Jadi gini. Ini kita open aja ya. Jadi Yonki tuh waktu ketemu sama om. Dia cerita sama saya. Bang. Gue kemarin ketemu gini-gini. Namanya om Tito Sumarsono. Ih Yonk. Karena mungkin di angkatan gue ya om. Iya. Yonki kan mungkin ada miss. Ada miss berapa tahun. Lama ya. Sama om. Nah ketika dia ngomong kayak gitu. Yonk lu tau gak deh siapa Yonk? Gue tau dia nyiptain lagu Kaula segalanya. Padahal kalau kayak gue kan gue tau banyak lagunya om. Wah. Sikat si Yonk. Aku langsung ngomong gitu om. Aku langsung itu om. Om legenda. Untuk pencipta lagu. Keren sih. Gue kira si om Ronald itu gak. Gak kenal sama om Tito. Besok lu gue bawa ya. Besok lu gue bawa dia juga gak dateng. Dateng ternyata dia. Keren. Jam berapa dateng. Waktu dia bilang jam 9 aku udah mikir. Yonki dateng gak ya. Aduh kalau gak dateng sayang banget. Eh dia nongol. Wih seneng banget. Itu lu apa? Ini flashback aja. Yang waktu di tempat itu. Di Kopijoni? Iya di Kopijoni. Yang lu mainin lagu apa rupanya? Yang buat om. Yang buat om. Eh gila nih. Nanti. Di sesi 2. Kalau lah segalanya. Terus pergi lakasi nah. Pergi lakasi. Om Tito bilang. Yonk gue pengen bikin sesuatu yang beda dong. Ini ada band nih. Terus gue bilang. Om ini lagu sedih. Tapi gak apa-apa. Udah ini bener sedih. Cuman gue pengen jam session aja sama lu. Iya iya iya. Nanti di sesi 2 jamnya sama om Tito. Kita kerjain. Beda lagi. Orang juga kan udah nyanyi. Udah nyanyi semua. Dia lupa musiknya apa. Yang penting enjoy. Iya iya betul. Tapi tadi. Waktu gue bikin itu. Itu bener-bener sesuai. Lagunya kan. Pergi lakasi gitu. Cuman. Kalau nanti sesi 2. Para netizen yang terhormat. Yang tau musik. Yang maha. Memang sengaja gue mau bikin lain daripada yang lain. Gak. Sesuai konteks lagunya. Iya betul. Dan. Sorry. Kalau netizen gak kasih izin. Itu terserah. Tapi. Penciptanya ngijinin. Penciptanya ngijinin gak? Wah sangat banget. Makanya juga cita-cita kapan gue bisa main tampil show. Diringin sama om ini. Om. Saya tuh konsep. Tor om. Itu. Tenang om. Tenang om. Kita buat nanti tuh om. Bisa kita bikin di MW. Lantai 3. Iya. Sponsernya Kopi Joni nanti om. Sponsernya Kopi Joni. Sponsernya Kopi Joni. Gimana ya. Nah terus om. Kita bisa jalan. Kalau untuk kedepannya gimana om. Apa yang lagi om kerjain. Stok lagu makin banyak om ya. Salah satu yang aku pengen. Sebenarnya aku bisa dibikin tribut ya. Ada beberapa laguku yang dinyanyain sama artis lain. Tapi gak terlalu terkenal ya. Misalnya. Semua artis lah cewek. Misalnya. Sela Majid pernah bawa Instagram ke saya. Nani Sugianto. Iso Gianto. Dian Piscesa. Ada semua. Cuman kalau itu kan kita gak main di kelas pop yang gitu. Jadi lagunya cuma sekedar diminta aja. Gak bisa jadi lagu yang booming gitu. Tapi ada beberapa lagu. Emang ada 20 karya saya di Youtube. Yang memang itu bisa diambil. Satu apa. Dari 20 itu 10 lagu jadi apa. Wah tuh. Cuman saya pengen yang lebih. Gak ada di tempat lain. Di tengah lagu. Murid-murid saya main 3 lagu. Itu yang gak ada bos. Oke. Keren. Muridnya Om Tito ya. Gue pengen banget mendalami Om Tito yang mengajarin anak artis. Apa yang membuat Om Tito yang buat gue star. Menciptakan lagu-lagu legend. Itu perlu kerendahan hati. Untuk turun. Betul. Mengajarin anak artis. Apa sih Om motivasinya? Gue kebetulan memang yang orang gak pernah pengen disanjung. Gak pengen oh. Kalau kita dateng terus. Gak mau. Malah gue suka malu gitu. Gue pengen. Gue tampil tapi lu kaget gitu. Lu seneng gitu. Itu. Karena gue lebih seneng. Apa. Memberi gitu ya. Kalau soal itu biarin aja. Nanti kalau dia seneng kan jadi asik gitu. Malam itu gue dapet di kampung kopi. Seneng banget. Karena diiringin dengan gaya kayak begitu. Yang dari tahun bertahun. Gak pernah bisa bikin. Akhirnya aku bikin sama band mana muda. Tapi gak nyampe segitu lah skillnya gitu. Nah ini kan udah beres. Jadi ya saya pikir. Banyak hal yang. Aku gak tau. Tiba-tiba jadi begini. Aku gak tau. Sama aja kayak aku jadi guru. Otis ini gak pernah tau. Anak otis aku gak kenal. Cara ngajar aku atau tidak. Tapi ternyata aku tanya sama mereka. Guru-guru sekolah bilang. Pak ini sudah pernah diajarin loh. Satu tahun setengah. Dengan orang-orang pake teori. Tapi nol. Bagaimana kalau aku mau masuk. Tambah kacau lagi aku pikir atau tidak. Tapi akhirnya aku pikir gini. Kalau aku karena bisa orang yang mau menurunkan diri. Aku pikir. Aku harus jadi pembantu kayak mereka nih. Artinya kita udah nalamin diri kita. Dari awal ya om. Dari awal. Lu disuruh ini. Merendahkan hati. Merendahkan hati. Artinya nanti anak itu. Pala kita di gini. Cuek aja. Pernah om digituin? Ya agak sering dulu. Dulu sering gitu. Pasti. Jadi memang aku juga beradaptasi kan. Misalnya aku nanya. Mau nyanyi lagu apa? Aku kan gini. Iya. Apa-apa. Jadi itu yang aku. Jadi supaya aku tahu. Kalau ada orang mau masuk. Aku punya caranya. Asalnya ada orang mau jadi guru. Aku selalu bilang. Anggaplah diri kamu sebagai pembantu anak ini. Kalau kamu sudah bisa pembantu anak ini. Yang gak bisa kamu jadi bisa. Tapi kalau kamu pinter. Tapi gak punya rendahan hati kayak gitu. Gak akan jadi. Pasti bertentangan. Tentangan teori praktiknya ya. Ya. Lebih ke praktik aja. Jadi kita biasa aja. Nah terus di titik apa om. Mau menjadi seorang guru autis itu. Gara-garanya apa om. Lucu juga sih. 2009 kan saya nyalek tuh. Nyalek itu juga demi hak cipta. Karena saya merasa aktif. Waktu itu jaman RBT tahun 2004. Itu lagi meriahnya RBT. Jadi untuk komposer. Yang paling gila dapet duit. Untuk komposer itu tahun 2005. 2004 start sampai 2009. Karena cuma 30 detik. RBT. Yang pakai misalnya berapa juta. Berapa juta head. Duit langsung. Pertama kali awal RBT. Digital lah istilahnya. Jadi itu gak ada lagi di jaman sebelumnya juga. Bisa dapet duit yang gelo-geloan gitu. Akhirnya 2009. Drop. Hancur. RBT. Kebetulan 2009. Ariel Peter Pan nyanyiin lagu Kisah Cintaku. Saya nyalek. Tengah jalan saya habis duit. Musika kasih kabar aduang digital nih. Mari sini. Habislah. Satu M dalam waktu enam bulan. Wow. Karena nyalek tuh ya. Nyalek. Tapi memang saya selalu berpikir. Saya mau ngerjain. Tapi kalau emang Allah tidak ngijinin. Tuhan tidak ngijinin. Gak jadi. Jadi memang sudah dibilang. Mas Hito gak cocok. Jadi calek. Nanti dia bilang gitu. Nanti ada kerjaan. Cocok sama Mas Hito. Tujuh kerja. Sama hobinya. Oh gitu. Ini yang saya kaget. Ada orang di. Iya, iya, iya. Guru saya di Cikambek. Sama hobinya. Saya gak tau. 2010 saya dilamar jadi guru. 2013 saya baru ingat. Saya telepon tuh orang. Pak, saya udah kerja. Tau lah. Guru otis kan. Padahal om gak sama sekali tidak memberitahu dia. Tiga tahun saya trauma dong. Dengan daerah capel saya. Habis satu M. Saya trauma lah. Jadi gak pernah hubungan. Tapi 2013 kan. Saya 2010 aja. 2013 saya baru ingat. Eh Bapak ini pernah ngomong sama saya. Nanti ada yang cocok ketihan Pak Kamu. Sama mah hobinya. Gitu lah. Akhirnya udah. Saya telepon 2013. Pak Suruh saya minta maaf ya. Gak lupa telepon. Saya sekarang udah sibuk Pak. Udah kerja. Tau lah katanya dia. Guru otis tuh. Dia langsung bilang saya. Kamu kesini. Ambil. Saya punya flash disk. 40 suara alam. Dia ada di flash disk. Dulu kita ngomonginnya politik. Gak ada ngomongin otis sama sekali. Gak ngomongin. Begitu saya kesana dikasih lah flash disk. Itu namanya 40 suara alam untuk terapi. Terapi. Suara air. Ya pokok suara air. Bambu. Keren. Dan itu titik om mulai terjun di otis itu tadi. Ya akhirnya karena terus 2000 berapa. Saya udah bisa ngambil pemain drum. Satu drum begini loh. Hampir sekarang udah drum begini. Dan udah jadi. Dan udah di juara dua kali di Hong Kong. Keren. Jadi grup speedster band. Terus kita berangkat ke Hong Kong. Ada gak apa. Gala talent Hong Kong. Otis. Gala talent otis di Hong Kong. Saya ikut. Bawa anak-anak. Bawa anak-anak. Tapi karena kita pertama kali tampil di luar negeri. Saya bawain lagu Lady Madonna. Wow. Lady anak-anak itu. Wow lucu sekali anak-anak itu main lucu. Terus aku kasih di tengahnya. Jadi happy. Orang pikir kan main yang konsep rapi aja. Tapi aku bikin mereka kayak pemain gitu loh. Padahal dia the first tuh anak-anak. Jadi kayak manusia biasa jatuhnya. Happy banget. Jelas menang. 2016 ikut lagi. Juara lagi grup. Di Hong Kong juga. Di Hong Kong juga. Grup ya. Keren. Grup. Nah waktu di 2016 itu ada. Mungkin ada orang Kanada yang seneng bagaimana. Tahun 2017 kita diundang ke Kanada. Mereka pengen lihat bener gak anak-anak ini bisa main. Apa bener gak semuanya? Orang disahabah anak berkebutuhan khusus. Iya. Om enjoy om sekarang dengan itu. Udah 12 tahun nih. Gila. Dan saya jadi kayak yang udah enjoy banget deh. Enjoy banget. Tugas ini mulia. Mulia banget. Dan gue kagum sama om Tito. Ini gue ulang-ulang ya. Om Tito mengerjakan lagu-lagu legendaris. Harusnya gak ngajar anak autis pun cukup sebenernya uangnya. Tapi buat saya. Ada hal yang gak ada di orang ya. Artinya semua orang bilang. Pilihan Lutko. Katanya gitu. Karena gak ada di semua komposer yang mau. Aku juga bingung sebenernya gak punya dasar ngajar. Tapi hebat. Dikerakin hati kali. Jadi gimana om. Give to give. Kedepannya bakal terus mengajar ini. Atau bikin lagu. Atau berjalan bersama om. Semua berjalan bersama. Kalau aku itu tadi sih. Harus dibuatin tribute. Bikin tribute. Boleh. Bareng sih om. Iya. Dia main di tegak. Waktu itu kan musika mau bikin. Tapi ya gak tau. Ya mungkin musika gak punya konseptor. Sampai bukan artis. Musika gak punya konseptor. MD nya ada gak om. MD nya. Ya. Oke 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 oke. Om terima kasih banyak nih om ya. Untuk. Yonky selanjutnya gimana. Terima kasih om Tito Sumarsono. Iya. Teman-teman. Penonton setia Yonky Show. Hari ini Yonky Show kedatangan. Salah satu pencipta lagu legendaris Indonesia. Tito Sumarsono. Thank you. Banyak hal-hal yang. Yang. Tidak. Banyak orang tahu. Yang kita gali hari ini. Kita gali hari ini. Dan kita ditemani. Studio Keren MW Studio. Abis ini. Kita mungkin akan break. 5 sampai 10 menit. Gak usah diomongin itu lah. Gak 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 gak. Gua ter. Gua ter. Ter apa. Terngiang-ngiang melodi. Pengen aransemen sesuatu nih. Buat. Buat nanti gara-gara kita ngobrol hari ini. Gak gak gak. Gak usah diomongin breaknya. Gak usah diomongin breaknya. Oh gak gak. Habis ini. Kita akan jam session bang. Jam session. Episode 2 nya. Kasih kesempatan gue buat nulis dulu. Sikat atur aja lah. Supaya. Kejutan lagi ya. Kejutan lagi. Oke Om Tito. Thank you so much. MW Studio terima kasih. Kopi Jonny. Thank you. Thank you. So sekali lagi. Penonton setia Yonki Show. Hari ini kita kedatangan legendaris Indonesia. Salah sebuah cerita lagu Om Tito Sumarsono. Banyak ya Bang ya. Banyak banget yang kita gali kan. Yang kita gali yang orang lain di luar sana belum dapet. Om Tito mau cerita sama kita. Itu kehormatan. Saksikan terus Yonki Show. Di channel Youtube kesayangan anda. Lewat handphone. Lewat komputer. Lewat laptop. Lewat media apapun yang anda bisa unggah. Tetap sehat semangat. Dan hari ini. Hari ini. Yonki Show. Kedatangan Tito Sumarsono. Aku tak percaya. Dia bisa datang. Sukses terus Om Tito. Karir pencipta lagu dan guru. Di dunia kebutuhan khusus. Sehat dan berkarya selalu bagi Indonesia. Oh man. Oh mena. Oh man. Ya. Okay. Terima kasih.